Sepak bola Ya, baru dapat kabar kalau Lampat dipecat oleh Chelsea Ya Sebenarnya ini gue gak heran juga ya Karena kan beberapa match terakhir juga Chelsea ini asli bapuk banget mainnya Gimana Strateginya gak jelas Moral pemain turun Dan ini merupakan satu tanggung jawab tuati Kenapa? Karena lu dengan sekuat yang begitu mewah Terutama dengan pembelian yang mahal Dan menghabiskan dana sampai 220 juta pound Dan lu gak bisa perform dengan Squad seperti itu Itu merupakan salah satu tanggung jawab pelatih Jadi gue gak heran juga Kalau misalkan Lampat dipecat oleh Abramovic ya Terutama karena Karena trend pelatih Chelsea ini kan gak ada yang lama Sekalipun lu menang Liga Champion Seperti Roberto Di Matteo pun dipecat juga Jadi gak heran Kalau misalkan Lampat dipecat Di sini Nah Penggantinya siapa? Nah konon katanya kan Thomas Tuchel tuh Yang lagi nganggur abis kena pecat PSG juga Dan lagi didekatin oleh manajemen Chelsea Untuk Melatih Chelsea Nah untuk Perkiraan gue Gue rasa Tuchel ini akan membuang lah Hampir Pemain yang gak perform Di squad Chelsea Ya seperti yang lu tau kan ada Riz James Ada Tegakova Asic Lalu ada Temi Abraham Lalu ada Mason Mount Masih 50-50 lah Terutama 3 pemain ini yang selalu diberikan kesempatan oleh Lampat Gue rasa sama Tuchel ini gak dipakai lagi Jadi Gue rasa Tuchel mau cocok atau enggak ya Gue juga masih belum tau Cuman kalau misalkan akan lebih baik dari Lampat Tuchel gue rasa iya Karena Dia pelatih ini gak Memandang 1-2 pemain anak emas Tapi dia lebih memperhitungkan bagaimana performa tim Pemain terbaik yang siap untuk turun di match Itu Nah Tuchel ini akan pilih Pilihan Nah secara strategi gue rasa kalau Tuchel ini lebih mengandalkan Mirip-mirip Klopp lah Mengandalkan pressing dengan speed ala-ala Dortmund gitu Ya gue rasa dengan kecepatan seperti ada Werner dan Havertz itu Gue rasa Akan sangat cocok dengan taktik seperti itu Apalagi lu punya Giroud dan juga lu punya Zieg kan Dengan ditopang oleh Giorgino juga Ya Gue rasa Tuchel ini akan sukses Prediksinya Cuman kalau misalkan secara kenyataan sukses atau enggak Gue masih belum tau Oke Nah Lalu MU Menang lawan Liverpool Ya Liverpool ini main tanpa squad terbaiknya Lo backnya lo liat Thrice Williams dimainin Lo tau sendiri Performanya kayak apa Mane gak dimainin Nurunin ya Salah Firmino Thiago Dengan back Eva Migno Lalu ditopang oleh si siapa Milner Nah United ini Full team Cuman full teamnya United Ya lu van the back main Lo gak heran main dengan sebelum pemain Karena tipik halnya dia ini Lebih menunggu bola di depan Bukan terlibat dalam permainan Nah Cuman disini agak mau sorotif kok Baya Gimana dia disini mau berjuang untuk Tim yang Ya kalau musim dia gak mau seperti itu Nah disini dia sukses mengambil peran Alif Di mana dia mengorbankan dirinya untuk bisa memberikan ases kepada Rashford Sehingga Rashford memberikan upan kepada Greenwood dan Greenwood bisa cetak full untuk menyamakan kedudukan Itu merupakan salah satu kerjasama yang cukup bagus Walaupun Blundernya Milner juga Karena dia salah ngambil timing Untuk United Lalu di babak kedua Klopp masukin mana Dijawab oleh-oleh Masukin Bruno Bruno masuk Kelar udah tuh Pertandingan Bruno ini gak perlu tampil bagus Gak perlu Terlibat Banyak kocek-kocek Cukup dia main Pemain pun bingung Main lawan Terbukti free kick ya dia gini Bisa membuat Allison terpukau Dengan mengincar sudut Lalu dimana dia juga sempat memberikan satu umpan yang gagal dimanfaat Konor Nekavani yang seterusnya bisa 4-2 Ya secara keseluruhan MU tampil bagus Hampir 100% Namun belum 100% Karena lu gak bisa bandingin juga Lu Liverpool disini main pinjam juga Main dimana Dunder dua kali Oleh Milner Atau oleh Rhys Williams Ya Lu bisa dipastikan juga United Ambil 100% Akan juara Ya cuman ini alarm juga nih Buat manajemen Liverpool ya Bukan buat Klopp Justru buat manajemen Karena apa Lu dengan spot kayak gini Back lu Acuran-ancuran Striker lu mandul Cuman bisa Cetak dua gol dengan salah Ya Lu dengan spot kayak gini Gue rasa gak akan bisa Lu bersaing di Papan tangga IPL Ataupun bahkan Liga Champions Dengan spot seperti ini Dimana performa sekarang Tren Alexander-Arnold Selepas schedule yang menurun Robetson juga Gak seperti sebelumnya Ya lu cuman bisa berharap Atau Tiago doang Yang kemarin juga Umpan-umpannya juga Gak terlalu akurat lah istilahnya Oke Sekian dulu Terima kasih telah menonton